Sosialisasi penegakan hukum terkait ETLE dilakukan Korlantas Polri di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. ETLE akan diterapkan pada bulan September mendatang di 8 polda, mulai dari tahap awal. Jejaran Korlantas Polri bertemu Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, di Tanjung Pinang terkait kerjasama pengembangan Electronic Traffic Law Inversement atau ETLE. Selain ETLE, juga pengembangan single data regi dan kendaraan sebagai upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dirgakum Korlantas Polri berik Janpol A. Ansu Hanan mengatakan saat ini sudah ada tiga kamera untuk mendukung implementasi ETLE. Penerapan ETLE rencananya diluncurkan pada bulan September mendatang. Saat ini kita sudah ada tiga kamera, tadi Pak Gubernur juga mereson baik ya, mudah-mudahan dari Pak Gubernur bisa menyampaikan kepada para kepala daerah. Untuk mendukung implementasi ETLE ini dengan bantuan kamera, bisa kamera statis, kamera mobile, kamera portable. Ini kita sangat membutuhkan itu. Dengan adanya ETLE, tingkat kepatuan masyarakat dalam berkendara lalu lintas diakini dapat meningkat, termasuk dalam melakukan kewajiban seperti membayar pajak. Tim Liputan Ainews melaporkan.